Indonesia bangga punya atlet ini, meski tak selalu menjadi viral dan jarang kamu kenal, namun prestasinya sungguh luar biasa. Kalian ingin menirunya, atau bahkan menyainginya? Atau malah iri dengannya? Shoklah, terserah penilaian kalian, yang pasti atlet ini hebat. Siapa sangka dari cabang angkat besi, olahraga angkat barbel ini menyeruak sosok kecil mungil. Dia adalah Eko Yuli Irawan, pemegang rekor untuk ikut sertaannya di ajang olimpiade. Tak main, mainkan guys. Olimpiade, di arena adu otot terakbar sejagat, 5 kali Eko Yuli ikut berpartisipasi di olimpiade. Dia juga selalu merayu medali pada tiap event olimpiade tersebut. Wow hebat nih Eko Yuli. Baiklah kita kulik sosok kecil mungil, Eko Yuli Irawan, salah satu Garuda besi kita. Ceki. Selamat datang di channel TGK Sports, saluran informasi dunia olahraga, ringan dan informatif. Perjalanan kariernya menjadi atlet angkat besi bermula dari ketertarikannya saat melihat sekelompok orang yang sedang berlatih barbel di sebuah klub. Hingga akhirnya, ada seorang pelatih yang menghampirinya dan mengajaknya untuk ikut berlatih bersama. Singkat cerita, setelah atlet asal Lampung ini mulai akrab dengan barbel, Eko Yuli Irawan langsung bertekad mencoba mengikuti kejuaraan dunia junior di tahun 2006 dan meraih hasil manis dengan medali terak di kategori 56 kg. Tak berhenti di situ, pada tahun berikutnya, ia kembali mengikuti kejuaraan tersebut hingga berhasil membawa pulang medali emas. Berkat prestasinya tersebut, pada tahun 2008, Eko Yuli Irawan untuk pertama kalinya bisa mengikuti ajam olahraga paling bergensi di dunia, yakni Olimpiade. Saat itu di Beijing, 2008, Eko langsung berhasil menyabat medali perunggu olimpiade untuk dipersembahkan kepada Indonesia. Semangatnya pun semakin membaras setelah dirinya berhasil meraih prestasi yang serupa pada tahun 2012, Olimpiade London. Kemudian, pada Olimpiade 2016 dan 2020, raihan medalinya meningkat menjadi medali perak. Eko Yuli Irawan menjadi satu-satunya atlet Indonesia yang berhasil menyumbang medali terbanyak dari ajam olimpiade selama 4 edisi yang telah dilakoninya. Sungguh prestasi yang sangat patut dibanggakan. Olimpiade Paris 2024 adalah keikut sertaan kelima Eko Yuli Irawan pada ajam atletik dunia. Pada 4 Olimpiade sebelumnya, Eko juga selalu berhasil memboyong medali. Laga angkat besi yang digelar di South Paris Arena 6 jadi pembuktian Eko untuk meraih posisi puncaknya dalam karir pertandingan di Olimpiade. Raihan ini juga bisa menjadi perpisahan manis bagi atlet yang sebenarnya sudah beberapa kali menyampaikan niat untuk pensiun. Atlet kelahiran tanggal 24 Juli tahun 1989 ini, meskipun dengan postur tubuh yang tidak terlalu tinggi yakni 157 cm, mampu menjadi satu-satunya atlet angkat besi Indonesia yang berhasil lolos di 5 edisi Olimpiade. Eko Yuli benar-benar legenda angkat besi Indonesia. Pantas diberi gelar manusia kecil dari Indonesia yang terkuat, terlama ikut Olimpiade, atlet paling banyak meraih medali Olimpiade. Dan, apalagi guys, hei, subscribe untuk video terbaru, jika kamu suka dengan video ini. Terima kasih Sobat TGK Sports.